Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya ingin memberikan beberapa pengetahuan baru tentang Domba Garut, yaitu 4 jenis tanduk Domba Garut yang menjadi lambang kegagahan. Yuk simak videonya ya! Enjoy! Jika mendengar nama Garut, ciri khas yang pertama kali terlintas dari wilayah satu ini adalah oleh-oleh khasnya berupa Dodol. Ungkapan tersebut tentu tidak salah, tapi sebenarnya ada hal lain yang juga identik dari kota Intan ini, yaitu Domba Garut. Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Jenis domba ini telah dibudidayakan secara turun-temurun, dan menjadi sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang unggul. Keunggulannya bahkan diakui tidak hanya di tanah air, namun juga dunia. Bicara mengenai asal-usulnya, Domba Garut berasal dari perkawinan silang tiga jenis domba yakni domba lokal priangan, domba merino spanyol, dan domba ke upstart Afrika. Namun, tahukan kalian, bahwa domba Garut memiliki jenis tanduk yang beragam? Yuk, simak langsung penjelasannya. Satu, Tanduk Ngabendo. Tanduk Ngabendo menjadi salah satu bentuk tanduk domba garut jantan yang diatur pada SNI Domba Garut. Bentuknya dari pangkal tanduk ke belakang dan tidak lebih dari satu putaran. Dua, Tanduk Leang. Bentuk tanduknya memiliki sedikit lengkungan dan pertumbuhan tanduknya ke samping. Hati-hati kena tanduknya. Tiga, Tanduk Gayor. Jenis tanduk gayor merupakan yang paling umum dimiliki domba garut jantan. Bentuknya dari pangkal tanduk ke belakang melingkar ke bawah keluar. Empat, Tanduk Ngagolong Tambang. Tanduk ini berbentuk ke belakang lebih dari satu putaran. Mungkin ketika tanduknya bertumbuh semakin panjang, bentuknya mirip dengan lelitan tambang sehingga disebut Tanduk Ngagolong Tambang. Tanduk domba garut menjadi lambang kegagahan dan keunikan tersendiri bagi dombanya. Gimana menurut kalian, mana nih tanduk yang paling gagah? Komen ya! Selanjutnya adalah, fakta tanduk memukau domba garut yang membuatnya bernilai ratusan juta. Harga jual domba garut bisa mencapai ratusan juta per ekor. Tentunya menaikkan harga jualnya itu diperlukan proses dan perjuangan yang panjang. Di antaranya harus sering menjadi juara di lomba ketangkasan domba. Aradea namanya, domba garut asal Bandung ini memiliki harga yang fantastis yaitu mencapai 120 juta. Alasan mengapa Aradea mahal ialah karena perawatan yang telaten sedari kecil yang sudah diterapkan oleh Dundun, pemilik salon domba Arsitani Farm. Alasan kenapa di Aradea ini bisa mahal itu yang pertama karena proyeksinya. Artinya kalau pengurusan dan perawatan jalan sesuai harapan nilainya bisa lebih, nah yang kedua buat prestisi juga punya domba bagus. Yang ketiga, ketika dia pensium bisa buat braiding nanti anakannya udah pasti mahal, tuturnya. Domba yang terkenal karena adu tangkas yang mesti dimiliki ini, memiliki perawatan yang eksklusif loh. Jika kita benar-benar berminat untuk merawat domba garut, maka selalu lakukan perawatan rutin untuk pemeliharaan sang domba. Menjelang pertandingan, domba akan diberi asupan vitamin, sayur, ampas tahu, dan daun hijau sebagai asupan. Agar domba garut termahal terlihat tangkas, maka sesekali diajak untuk berkeliling, di salon, berlari, dipijat hingga berenang. Dundun juga menjelaskan, ketika dibeli masih umur 2,5 tahun dari Bandung. Jadi di tangkas domba itu ada poin buat tanduknya seniai 20-25. Nah keunggulan Aradea ini, ada di tanduknya itu yang poinnya sebesar 23 jadi hampir sempurna. Tak lupa, Dundun juga menjelaskan tanduk yang bagus untuk domba garut hias adalah yang tanduknya turun ke bawah terlebih dahulu setelah itu melengkung panjang ke atas dan harus simetris antara kanan dan kiri. Demikian sedikit ulasan tentang jenis-jenis tanduk domba garut, semoga bermanfaat ya buat teman-teman penghobi. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share. Follow juga Instagram dan TikTok saya Ilham Ahmad namanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.